Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Muiz Lidinillah Khalifah Fatimiyah Yang membangun khilafah di Mesir Pada tahun 361 Hijriah Yang membangun Kota Cairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli Yang membangun Al-Azhar Yaitu Al-Muiz Al-Kohir Didinillah Jadi terus terang saja Nanti saya dikira Syiah nanti Ini sejarah ini Pertama kali yang mengadakan maulid Nabi Adalah khilafah Fatimiyah Yang bermadab Syiah di Cairo Tapi kalau Sunni Yang pertama kali mengadakan maulid Nabi adalah Syamsud Daulah Dari Nidhamil Mulak Di Irak Itu pertama kali Gubernur Sunni Yang mengadakan Haflah maulid di Rasul